Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meet me again with the english class for the 9th grade today we will study about labels on medicine food and drink as we know that label is a piece of paper attached something to give information jadi label itu adalah untuk memberikan informasi about sesuatu sesuatu itu bisa medicine, food and drink jadi label itu kalau di ini nyama ya nama sebuah produk produknya itu bisa berbentuk obat, makanan atau minuman nah, in this occasion I will explain about yang pertama tujuan the goal studying label tujuan pertama mempelajari label atau nama of medicine yang pertama tujuannya itu adalah to choose healthy product jadi kita memilih produk yang sehat second to avoid harmful to avoid harmful harmful effects jadi menghindari effect yang berbahaya and the last tujuannya tujuan mempelajari label itu to get the best result to get the best result maksudnya tujuan terakhir ini adalah memperoleh hasil yang terbaik tentunya dari mengkonsumsi obat, makanan atau minuman tersebut jadi kita tahu bahwa kandungan obat itu di dalamnya itu apakah produk yang sehat untuk kita atau tidak atau to avoid harmful effects atau setelah kita baca labelnya itu menghindari effect yang berbahaya untuk kita dan mendapatkan hasil yang terbaik oke and then be shy do we have to know the the what is it the benefit or the goals of the label of medicine or food and drinks there is the the things we have to pay attention jadi selain kita tujuan kita mengetahui label on medicine itu kita memperoleh apa yang harus kita perhatikan dari label on medicine food and drink itu the one the name of the product jadi kita harus memperhatikan nama dari jenis produk tersebut misalkan namanya itu medicine namanya itu adalah bodrex misalkan namanya itu bodrex and then the description about the product jadi description nya itu bodrex ini kegunaannya itu untuk apa misalkan to relieve the headache menghilangkan sakit kepala and soon and the the third the content or amount in the package jadi content atau isi atau jumlah dalam per package nya berapa kandungan miligram nya gitu ya and then the ingredients of the product nah selain content juga ada ingredients ingredients itu bahan-bahan untuk membuat produk tersebut biasanya misalkan bodrex itu kandungannya misalkan selain paracetamol ada juga ibuprofen nya gitu untuk menghilangkan panas ada juga untuk menghilangkan rasa sakitnya biasanya itu ingredients itu diberi apa namanya informasi tentang kandungannya misalkan ibuprofen 5 miligram and then paracetamol nya 50 miligram misalkan and then the direction to use direction to use itu artinya adalah petunjuk penggunaan misalkan use it before it jadi or after it jadi minum obat ini setelah makan atau sebelum makan ada obat yang diminum harus setelah makan atau sebelum makan misalkan yang sebelum makan itu biasanya obat-obat untuk mengobati sakit maha and then the expiration date of product jadi sebelum kita ini kita tahu harus tahu sebelum kita meminum obat tersebut harus tahu expire date nya kapan jadi misalkan obat podrex ini expire date nya Mei 2021 berarti masih aman untuk dikonsumsi nah setelah ini ibu akan memberikan contoh labels on medicine and this is the examples ini ada label of medicine ibu akan jelaskan label dari medicine ini yang pertama tadi ada the name of the product kita lihat disini ini adalah the name jadi pix pepper drops and cup itu adalah the name of the product nya jadi namanya itu nama obatnya ini adalah pix pepper drops and cup nah kemudian tadi ada description about the product jadi ada deskripsi produknya itu sudah jelas disini ada relief cup clear block nose and soothe sore throat yang pertama description nya itu maksudnya itu adalah kegunaannya menghilangkan batu menghilangkan hidung tersumbat dan melegakan tenggorokan nah ini yang disebut the description ya and then the content or amount of the product in the package nah ini dia yang disebut dengan contents disini juga ada contents nya kandungannya itu adalah ada di dalam saling ini adalah glyceriza glabra 15mg jinggi ber official ginger 10mg and indian gooseberry 10mg and the last menthol menthol 7mg ini kandungan per package kandungan dalam satu kemasan ini and then the ingredients of product ini juga sama content jadi kandungannya itu ada hidroxybenzoids kemudian ada system persis nah gejala yang ditimbulkan jika ada gejala yang timbul kemudian disini ada apa namanya consult your health care professional kemudian jika ada gejala timbul konsultasi ke dokter ya content cigars dan ini juga mengandung gula katanya selain hidroxybenzoids juga dia mengandung sugar and then the direction to use the product ada directionnya directionnya itu misalkan sequel before bring jadi obat batuk biasanya kalau ini ada petunjuknya sequel kocok terlebih dahulu kalau berbentuk sirup sequel kocok terlebih dahulu kemudian ada direction to store the product biasanya ada petunjuk untuk penyimpanan nah ini nih di bawah store below 25 degrees of celsius jadi petunjuk penyimpanannya itu simpan di bawah 25 derajat kemudian the direction to use nah ini nih adult and children after 6 years dissolve when losing your mouth every 2 hours as needed ini adalah petunjuk penggunaan termasuk dosis jadi ada dosis dosis ini biasanya mengarah ke petunjuk penggunaan untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun satu takarannya ini ya still in your mouth every 2 hours as needed diberikan setiap 2 jam sekali atau jika diperlukan 2 jam sekali atau misalkan tidak terlalu farah berapa jam sekali biasanya disini ada expiring date disini ini berhubung contoh ini bisa didi misalnya didi itu tanggal bulan tahun kadalu arsanya atau ini kode produknya diproduksi biasanya tahun berapa expiring date tahun berapa dan ini adalah contohnya contoh dari label on medicine contoh dari nama sebuah produk produk obat jadi kalian bisa pelajari disini tadi ibu bilang ada labels beside labels on medicine juga ada labels of food or labels of drinks jadi selain label obat juga ada label makanan dan label minuman nanti kita pelajari lagi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya pertemuan sekarang setelah kita mempelajari labels on medicine ibu harap kalian bisa mengerti kalau misalkan belum mengerti bisa kalian tanyakan melalui telegram juga bisa silahkan japri atau lewat WA silahkan tanyakan ke ibu nah untuk selanjutnya nanti kita akan ada latihan about labels on medicine ya oke dari iklan label obat tadi ya pix paper rub ini ada 5 pertanyaan silahkan kalian jawab yang pertama what is the name of the product tau kan maksudnya in the second what are ingredients of the product and three where should the drug be kept and four the drug should not be used for and the last what is the purpose of the text silahkan kalian kerjakan 5 soal ini berkaitan dengan obat yang tadi ibu jelaskan ya good luck assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di